Ya tentu semua dosa itu pasti akan mendatangkan azab kubur ya, apalagi orang-orang kafir. Bagaimana Ibn Asyid berkata bahwa siksa kubur itu berakar pada dua, yaitu dosa umum dan dosa khusus ya. Dosa umum ya tentu dosa yang sudah disebutkan, yaitu kekafiran dan sebagainya. Itu pasti akan mendapatkan azab. Jadi kalau orang contoh saja nanti dijelaskan, orang yang kencingnya istinjaknya tidak benar saja di azab, apalagi yang kafir ya pasti di azab lah ya. Orang kencingnya jadi azab, dosa kencing yang tidak bersih istinjaknya, dengan dosa kekafiran gedean mana? Nah dosa kekafiran, yang kecil aja digubukin gimana yang gedean? Paham? Maka siksa kubur itu ya berpangkal pada dua ya, yaitu dosa secara umum, yang pertama adalah kesyirikan dan kekafiran ya. Tentu ini adalah dosa yang umum. Sudah pasti pelakunya akan di azab di dalam kubur. Sebagaimana tukang namimah, tukang adudomba saja di azab, apalagi orang kafir, tentu akan di azab. Ini berlaku dalil umum, seperti surat 3 ayat 91. Sesungguhnya orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kafir. Jadi orang yang kafir, dan mati dalam keadaan kafir. Karena boleh jadi, orang di awalnya kafir, kemudian menjadi mu'min. Jadi orang yang kafir sewaktu di dunia, dan mati dalam keadaan kafir. Kata Allah, andaikan dia memiliki emas seberat bumi. Mungkin enggak itu? Tidak ada seorang pun memiliki harta yang setara dengan emas seberat bumi. Yang kedua, tidak mungkin ada emas seberat bumi. Karena emas itu datangnya dari bumi. Dan tidak semua bumi itu mengeluarkan emas. Jelas? Jadi ini Allah memberikan tamthil, sesuatu yang mustahil untuk dipenuhi. Jadi orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kafir. Kata Allah di ayat tadi. Andaikan dia memiliki emas seberat bumi. Lalu dia menjadikan tebusan. Agar dibebaskan dari azab. Di sini Allah menyebutkan azab secara mutlak. Sesudah kematian. Faham? Kata Allah, sekali-kali Allah tidak akan menerima tebusannya tadi. Walahum azabun alim. Bagi mereka azab yang besar. Wama lahum min nasirin. Dan tidak ada seorang pun penolong yang bisa membebaskan mereka dari azab. Allah yang besar itu. Ini adalah dosa-dosa umum. Begitu juga dosa orang-orang nasrani. Orang nasrani juga digebukin. Berdasarkan dalil umum. Di surat 5 ayat 72. Surat Al-Ma'idah. Surat kelima. Al-Ma'idah ayat 72. Laqad kafar al-lazina qaluu inna allaha huwal masihu binu mariam. Waqala al-masihu ya bani israel a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu mayyushrik billahi. Faqad harramallahu alayhil jannah. Wa ma'wahun nar. Wa ma'lil zalimina min al-sar. Sungguh telah kafir. Orang yang mengatakan. Isa itu Allah. Atau Isa itu. Padanya ada unsur ketuhanan. Yang berkeyakinan seperti ini agama apa? Ini bukan sara ya. Ini kita lagi menjelaskan kitab kita. Kalau orang lain tersinggung. Ya udah resikonya gimana lagi gitu ya. Masa gara-gara perasaan Allah. Gue diemin aja ayat gue. Gak bener gak adil dong. Jadi kalau saya terangkan ayat ini kepada orang Nasrani. Masa sih Ustadz. Itu kan menyinggung perasaan. Terserah. Emang disini ayatnya buninya begitu? Ya. Saya juga tidak sakit hati. Kalau Anda mengatakan saya kafir. Atau saya masuk neraka. Gak apa-apa. Itu kan keyakinan Anda. Faham? Sungguh bodoh kalau saya sakit hati. Gara-gara keyakinan Anda. Faham? Cuman seribu kali Anda ngomong. Tetap ada saya bilang. Batil. Akidahmu. Sesat akidahmu. Akidahmu. Pasti masuk neraka. Kalau kamu mati dalam keadaan itu. Faham? Jadi saya tidak sakit hati mendengarkan vonis dari agamamu terhadap orang selain kamu. Selain agama kalian. Tetapi saya tetap yakin kalian sesat. Betul? Masa semua agama sama? Semua agama sama ya? Kalau semua agama sama kenapa nggak pindah ke sana aja? Atau yang sana pindah ke sini? Faham ya? Jadi ini bukan Sarah ya. Karena ini menjelaskan agama. Dan negara menjamin. Kebebasan kita menjalankan agama. Kecuali datang. Kita maksa dia suruh masuk Islam. Gak boleh. Tapi kalau dia nanya. Maka kita jawab. Menurut akidah kami. Menurut keyakinan kami. Agama yang akidahnya. Keyakinannya. Isa adalah Allah. Atau Isa anak Allah. Atau yang menganut asas kriak Trinitas. Karena ayat 7-3nya surat yang sama. Surat 5 tadi. Al-Ma'idah tadi. Kata Allah. Subuh telah kafir. Orang mengatakan Allah itu salah satu dari tiga. Atau Trinitas. Kafir. Maka ada kawan saya tanya. Pak Salim. Di Islam ada nggak ayatnya? Bahwa selain Islam kafir. Misalnya bunyi redaksinya. Seorang di luar Islam kafir. Nggak. Bahasa begitu nggak ada. Tapi bilang siapa yang mencari agama di luar Islam. Salah. Dijelaskan ayatnya. Tapi ada ayat yang lebih tegas lagi. Ayat apa Pak Salim? Bahwa kamu kafir. Karena meyakini Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Dijelaskan ayatnya tadi. Faham? Kemudian Allah melanjutkan pernyataannya lagi. Padahal Isa putra Maryam. Ketika diutus kepada Bani Israel. Dan perlu diketahui bahwa. Isa itu hanya diutus buat Bani Israel saja. Isa tidak pernah diutus untuk umat Indonesia. Faham? Anda lihat di surat 3A Le'imran ayat 49. Pada ayat-ayat sebelumnya. Setelah Allah menjelaskan. Mulai dari ayat 42. Sampai ayat 48. Allah menjelaskan tentang Maryam. Dan bagaimana dia hamil tanpa disentuh oleh laki-laki. Kemudian memiliki anak. Allah kasih nama dia bernama Isa. Dan Allah mengatakan di ayat 49. Rasulannya. Wa rasulan ila Bani Israel. Dan Isa itu adalah rasul buat Bani Israel. Jadi Isa itu tidak pernah misinya untuk Indonesia. Faham? Begitu juga pernyataan Isa di ayat ini. Isa berkata. Wahai Bani Israel. Sambahlah Allah Rabku dan Rabku dan Rabku kalian. Menurut Al-Quran. Isa tidak pernah mendakwakan dirinya sebagai Tuhan. Atau anak Tuhan. Justru Isa menjelaskan. Di awal kelahirannya. Di awal kehadirannya di bumi. Di surat 19. Ayat 30. Inni Abdullah. Saya adalah hamba Allah. Wa atani al-kitab. Dan Allah yang aku telah diberi kitab oleh Allah. Wa ja'alani nabiya. Dan aku diangkat sebagai nabi. Jadi Isa tidak pernah menyatakan dirinya adalah Tuhan atau anak Tuhan. Karena Isa memiliki atau meyakini. Akidah bahwa Allahuh ad. Lam yalit wa lam yu'lat. Dan nanti kelak pada hari kiamat. Isa akan dihadapkan sebagai saksi. Jadi Isa akan dihadapkan sebagai saksi. Nada-nadanya juga tertuduh sih. Lihat surat 5. Al-Imran. Ayat 116 sampai dengan 118. Jadi Allah akan bertanya kepada Isa. Apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia orang-orang Nasrani itu. Agar menjadikan engkau dan ibumu sebagai Tuhan. Nah Isa kaget loh. Faham? Karena pengakuan itu terjadi setelah Isa wafat. Tentu Isa tidak tahu menau dong. Maka Isa berkata subhanaka mahasuci engkau ya Allah. Kira-kira kalau Isa dihadirkan dan ditanya copen gak jantungnya. Jadi ini Isa tertuduh menista ketuhanan Allah ini ya. Faham? Maka apa kata Isa? Fakad haramallahu alaihi jannah. Di surat 572 tadi. Al-Ma'idah ya 72 tadi. Ini bukan Al-Ma'idah 51 ya. Ini tuduhannya lain lagi. Faham? Maka Isa berkata apa? Sembahlah Allah. Tauhidkan Allah Rabku dan Rab kalian. Kemudian Isa mengatakan. Fakad haramallahu alaihi jannah. Wa ma'yushrik billahi. Siapa yang mempersekutukan Allah. Fakad haramallahu alaihi jannah. Maka Allah pemilik surga. Akan mengharamkan mereka masuk surga. Kalau berdasarkan ayat-ayat ini. Orang-orang Nasrani kafir tidak? Kafir. Faham? Tidak usah pakai bahasa-bahasa deh. Kafir. Emang dulu kawan saya bilang. Pak Salim jangan bilang kafir dong. Kedengarannya sakit. Jawaban saya apa? Emang itu bahasa Qur'anku. Itu bahasa agamaku. Dengarin aja. Lama-lama juga kamu biasa kok. Faham? Tadi menurut ayat ini mereka adalah kafir. Mereka adalah orang yang merupakan syirik. Berarti Nasrani itu syirik tidak? Berarti Nasrani itu musyrik tidak? Mereka musyrik dari ahlul kitab. Kerana Isa mengatakan. Wa mayu syirik billah. Berarti perbuatan meyakini Isa anak Tuhan. Atau Isa adalah Tuhan perbuatan syirik. Syirik. Maka Isa mengatakan. Kalian tidak akan masuk surga. Oleh karena itu. Jangan pernah katakan. Telah berpulang ke rumah Bapak dengan damai. Kerana satu. Emang tidak ada Bapak. Dan tidak ada yang punya rumah setelah itu. Selain Allah. Faham? Dan Allah akan mengharamkan kalian masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar. Inilah dosa-dosa umum. Yang pasti akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala.